yes welcome back again to class invest teman-teman Terima kasih sudah tonton terus video dari class invest tentang cryptocurrency and jangan lupa ya ikutin giveaway 5000 subscriber nanti giveaway senilai 500.000 untuk dua orang pemenang lumayan buat beli koin micin teman-teman Terima kasih yang sudah ikutan giveaway lumayan ya buat beli koin micin Eden jam and get the profit temen-temen ayo kita sekarang langsung mau update berita news tentang XRP yang ada request dari sini ya ini yang request tentang XRP mungkin kawan-kawan atau teman-teman juga hold XRP saran saya keep hold XRP because XRP to the moon ya di berita pertama ada dari Central Bank ya dari Central Bank Perancis yang mempertimbangkan untuk menggunakan Ripple dan XRP sebagai platform potensial untuk mengeluarkan euro digital jadi sepertinya si Bank Central Perancis ini melihat kecanggihan dalam blockchain XRP ya dalam transfer uang dan kecepatan uang yang sudah hampir mendunia ya untuk XRP walaupun di tengah persidenan antara SCC dan XRP saya kira ini sebuah potensi baik buat XRP untuk long term ya jadi saya nggak bicara untuk short term tapi XRP in the long term akan bulis teman-teman walaupun enggak secepat mungkin BNB atau doge atau yang lain tapi setidaknya dalam lima tahun sejak peluncurannya XRP itu sudah hampir 1000% lebih teman-teman untuk game-nya ya teman-temannya ya 2000% lebih laginya untuk XRP bayangkan kalian hold lama dan sekarang kalian nikmati profitnya ya jadi untuk investasi itu kalian bener-bener enggak usah ragu enggak usah galau nikmatin aja hot semua jadi selama fundamental bagus kinerjanya bagus inovasinya bagus saya rasa untuk hold itu good investment itu XRP is a good trust investment men oke jadi ini berita pertama dan kedua adalah Ripple bermitra dengan Nium ya ini Ventex yang dari Inggris ini Ventex tentang pembayarannya lintas negara jadi sini um ini merupakan penyedia penda pembayaran bisnis to bisnisium yang telah bekerja sama dengan XRP ya dalam penggunaan kartu debitnya nih ini kartu debit yang bekerja sama dengan si XRP dan Nium sendiri juga diinvestasikan oleh bank rakyat Indonesia ya bank BRI di Indonesia jadi ini sangat potensial untuk Nium ya dan XRP karena memang dia memang Ventex yang terbaik temen untuk membuat kartu yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dan mengurangi tingkat jejak co2 mereka mereka menggunakan kartu dpdjow dan berkabung dengan XRP itu kenapa mereka ingin mengurangi tingkat jejak karbon karena XRP itu tingkat emisi karbonnya jujur rendah ini alasan kenapa dia memilih XRP dan ini good investment for XRP ya teman-teman ya dan selanjutnya ada di XRP crypto world jadi SAC is requesting a 60 day discovery extension in the Rxp lawsuit the second is for time to obtain and review artinya karena si SAC ini ingin menggali bukti-bukti kembali kepada XRP ya karena dia ingin mengapa meminta perpanjangan waktu untuk menyelami kasus ripple ini ketampaknya SAC ini sedikit kewalahan kewalahan ya ingin meminta tambahan waktu terhadap pembuktian-pembuktian si SAC dan ini good good the news juga meskipun belum ada hasil yang menentukan SAC versus XRP tapi kita bisa lihat dari kewalahan si SAC ini untuk mempunyai apa request tambahan waktu ya untuk meningkatkan bukti-bukti si SAC teman-teman ya Hai tidak ada penyelesaian SAC ingin memperluas penemuan dalam kasus tipe ya kalau saya lihat SAC berusaha untuk memperpanjang fase penemuan pra percobaan selama dua bulan menandakan bahwa tidak ada prospek penyelesaian seperti yang sekarang artinya memang dia sengaja untuk meminta request tambahan waktu untuk memerlukan memenuhkan bukti-bukti tampaknya si SAC menurut opini saya dia tampak kewalahan menghadapi XRP ya dan meskipun belum ada hasil yang menentukan siapa yang menang kita lihat ke sini mungkin SAC berusaha menggali bukti-bukti untuk mengalahkan si XRP ya ini good news juga teman-teman dan salah satunya kemarin di wall out will art ya ini ada transaksi besar ya big amount untuk XRP sebanyak 490 juta koin XRP hari kemarin tanggal 2 Juni dan ini sangat-sangat apa namanya big news banget untuk XRP bahwa ada banyak orang yang masih berpercaya pada kerja sama kerja percaya pada kemajuan XRP karena XRP masih banyak orang yang investasi dalam jumlah besar ini menambah keyakinan saya sebagai holder XRP untuk selalu keep hold XRP karena ketika saya hold saya menemukan keyakinan bahwa XRP itu mempunyai inovasi yang baik kerjasama yang baik dan fundamental yang baik teman-teman oke dan sekarang kita ke trading view ya kita baca buat sebuah mesin petern triangle ya ya kayaknya kalau saya lihat sekilas disini ya dia berusaha menembus sebuah resisten disini teman-teman ya kayaknya dia mau menembus di 1,07 ya teman-teman ya dan disini di image di juga Golden Cross untuk indikatornya yang kita lihat sini kalian bisa lihat disini Golden Cross dan berjudah di atas nol teman-teman seperti sini ini sepertinya ada lonjakan pembelian teman-teman dalam beberapa beberapa hari ke depan semoga ini biar bisa menembus resisten ini dan mencapai 1,15 itu minimal ya supaya dia bisa mencapai bulisnya kembali itu karena dia juga pergerakannya ini sepertinya dia berusaha menembus resisten ini teman-teman disini ada beberapa pembelian dan penjualan masih tarik ulur ya teman-teman di candle ini ini candle doji ini masih ada tarik ulur semoga besok ada candle full hijau yang bisa menembus resisten ini dan ini peluang besar karena didukung dengan MIGD disini yang udah Golden Cross dan semoga dia melanjutkan Golden Cross nya untuk meningkatkan pembeliannya ya untuk agar bariju ini bisa bertambah lagi teman-teman Oke disini sampai sini aja untuk XRP semoga pulih skip out get invest keep join and see you